Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ahmad Ardian Korda dari program studi teknik metalurgi. Kali ini, pada kuliah analisis kegagalan nogam, kita akan membahas kategori kegagalan. Bahasan ini cukup sederhana, namun penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan beberapa istilah terkait kegagalan nogam. Selamat menyimak. Sebelumnya, kita telah mempelajari kriteria kegagalan dan apa itu kegagalan. Bagaimana kita mengkategorikan kegagalan yang terjadi? Kegagalan dikategorikan dengan sangat baik oleh Shinichi Nishida dalam bukunya. Nishida membagi kegagalan menjadi empat kategori, yaitu damage, fracture, break, dan rupture. Untuk sementara, kita menggunakan istilah asing agar memudahkan penyebutannya. Keempat kategori ini kemudian dijelaskan secara sederhana oleh Nishida menggunakan kurva tegangan-regangan. Perhatikan kurva tegangan-regangan serta perhatikan bahwa pada kurva tersebut, failure atau kegagalan dimulai sejak paduan logam mengalami deformasi plastis atau mengalami yielding di titik A hingga mengalami patah di titik D. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya pada kriteria kegagalan di segmen kedua. Damage terjadi pada rentang A hingga C, fracture terjadi mulai C hingga D, sementara break dan rupture terjadi pada titik yang sama, yaitu D. Mari kita kupas satu per satu kategori kegagalan tersebut. Damage Damage merupakan kondisi di mana sejumlah deformasi plastis terakumulasi pada suatu komponen. Sementara komponen tersebut masih dapat digunakan. Tentu saja, maksud dari masih dapat digunakan adalah komponen atau struktur tersebut belum mengalami patah. Seringkali, struktur yang telah berubah bentuk yang mana dikategorikan sebagai damage terkadang masih digunakan sejauh struktur tersebut masih dapat berfungsi. Istilah damage merupakan pengertian yang luas untuk kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh fatigue, wear, dan corrosion. Penggunaan istilah damage untuk fatigue dapat dipahami karena terjadinya akumulasi dari beban berulang yang merintis terbentuknya retak-retak. Sementara, wear dikategorikan sebagai damage karena pada aus terdapat mekanisme deformasi, khususnya untuk logam yang mengalami abrasi. Selain itu, tahapan aus sendiri adalah proses pengurangan material tahap demi tahap. Korosi dikategorikan ke dalam damage meskipun kita tahu korosi terjadi akibat reaksi kimia ataupun elektrokimia yang tidak melibatkan gaya mekanik. Namun, penggunaan istilah corrosion damage atau kerusakan akibat korosi telah luas digunakan dan lebih tepat dibandingkan digunakannya istilah fracture, break, ataupun rupture. Berikutnya adalah fracture. Fracture terjadi mulai C hingga D. Fracture merupakan keadaan di mana retak telah muncul hingga retak tersebut merambat dan patah terjadi. Retak awal yang terbentuk tentulah retak berukuran mikroskopis dan dapat berkembang menjadi berukuran makro. Dalam pertumbuhannya, retak kemudian mencapai ukuran retak kritis yang dinilai melalui pertimbangan fracture mechanics. Pada ukuran retak kritis inilah patahan terjadi. Istilah break digunakan saat suatu komponen atau member dari suatu struktur telah terpisah menjadi dua bagian atau lebih. Break ditunjukkan oleh titik D. Break kadangkala dapat terjadi secara tiba-tiba disebabkan oleh beban impak atau overload. Dan break umumnya disebabkan oleh human error dalam operasi atau desain. Patahan dapat berupa patah getas ataupun ulet tergantung dari sifat bahan tersebut saat mengalami kegagalan. Yang terakhir adalah rapture. Sama dengan break, rapture ditunjukkan oleh titik D. Istilah rapture digunakan untuk menyebut break bagi bahan yang sangat ulet. Istilah ini sering digunakan untuk kegagalan pada temperatur tinggi yaitu krip atau perayapan. Rapture umumnya digunakan pada material ulet yang gagal akibat mengalami burst atau ledakan disebabkan tekanan internal dari fluida di dalam suatu bejana bertekanan. Baiklah, demikian materi kuliah pada segmen ini. mengenai beberapa kategori dan istilah kegagalan yang umum digunakan pada analisis kegagalan logam. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Sampai bertemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.